Dan Satgas Karhut La Sumsel, Kolonel Aherha, Soni Septiono bersama jajaran BPBD Sumsel, dan Danlanut Palembang terus melakukan patroli melalui udara. Tim tersebut memantau pemadam Karhut La Sumsel selama 2 jam, dari Palembang ke Banyu Asin, berlanjut ke Ogan Ilir dan ke Kabupaten Pali. Di 3 kabupaten ini, beberapa titik api sudah berhasil dipadamkan, sementara di Kabupaten Muarenim tinggal menyisakan asap tipis. Sementara titik api hanya ditemukan di dusun Sanga Desa, Musi Banyu Asin, yang sebelumnya telah terbakar lahan seluas 8 hektare. Dan Satgas Karhut La Sumsel, Kolonel Aherha, Soni Septiono, juga menyiagakan 15 personil di setiap desa rawan api untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan. Berdasarkan data, terdapat 90 desa yang rawan Karhut La di Sumatera Selatan. Selain itu, Satgas Karhut La juga sedang mengupayakan hujan buatan untuk menghindari Karhut La meluas di Provinsi Sumatera Selatan. Tidak ada api, kemudian kita ke OI, melihat ke pemulutan, sudah clear juga, ke OI, clear, kemudian kita ke Pali, ke Pali tidak ada asap maupun api, kemudian kita ke Muara Inim, Muara Inim sudah tinggal asap tipis-tipis. Ya mudah-mudahan nanti sebentar lagi selesai dengan waterbombing yang sudah ada. Kemudian kita menuju ke Muba, ke Muba masih ada tinggal beberapa, satu titik api, ya sudah berusaha di Muba, di Sangha Desa. Itu heli waterbombing baru satu di sana, tadi oleh dan lalu sudah diperintahkan untuk nambah satu lagi, sehingga harapannya hari ini clear semua, api padam tidak ada asap lagi. Tim Liputan, Sriwijaya TV